Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, kita mau masuk Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita Biar Tuhan memberikan hikmatnya Biar Tuhan memberikan tuntunannya pada hari ini Sebelum kita mengawali perjalanan aktivitas kita Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Bapak Yang bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan Jikalau kami boleh bangun dengan kondisi yang baik Semuanya karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, karunianya Tuhan Untuk setiap kami Tuhan, berkiranya Tuhan pagi hari ini Engkau yang akan memberikan hikmatmu atas setiap kami Yalah kiranya hadiratmu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada bagi hari ini Bersetiap hati yang haus dan lapar akan engkau boleh dibuaskan Terima kasih, terima kasih Mari kita sama-sama sembah Kita datang Naikkan ucapan syukur kita Naikkan penyembahan Terima kasih ya Tuhan Oh kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur ya Yesus Biar pada hari pagi hari ini ya Tuhan Biar pada hari pagi hari ini ya Tuhan kami boleh berjumpa secara pribadi dengan engkau Tuhan Bertemu muka dengan engkau Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Bertemu muka dengan engkau Tuhan Tenggelam di dalam kasih-Mu Kasih-Mu Bapak Oh Tuhan Ku rindukan selalu Diam dalam baik-Mu Bertemu muka dengan engkau Tuhan Bertemu muka dengan engkau Tuhan Tenggelam di dalam Tenggelam di dalam Kasih-Mu ya Bapak Oh Tuhan Kami rindu Kami rindukan selalu Diam dalam baik-Mu Tenggelam di dalam Bertemu muka dengan engkau Tuhan Bertemu muka dengan engkau Tuhan Tenggelam di dalam Amin Kasih-Mu ya Tuhan Kasih-Mu Bapak Oh Tuhan Ku rindukan selalu Diam dalam baik-Mu Diam dalam baik-Mu Bertemu muka Bertemu muka dengan engkau Tenggelam di dalam Tenggelam di dalam Diam dalam baik-Mu Diam dalam baik-Mu Diam dalam baik-Mu Terima kasih Tuhan, terima kasih, hadiratmu boleh memenuhi setiap kami, dan kudusanmu boleh melingkupi setiap kami. Yesus, Yesus, syukurmu hadiratmu memenuhi hadirat kudusmu, hadirat kudusmu penuhi baikmu, dan kudusanmu. Kami sembah engkau ya Tuhan, yang ku nampak, hanya kemuliaanmu. Belagi hadiratmu, hadiratmu memenuhi setiap kami, Tuhan yang hadiratmu. Hadirat kudusmu penuhi baikmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak, hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi ku. Hadirat kudusmu penuhi baikmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak, hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi ku. Hadiratku kudusmu penuhi baikmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak, hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi ku. Penuhi kami, ya Tuhan, dengan hadiratmu. Hadiratku kudusmu penuhi baikmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak, hanya kemuliaanmu. Hadiratku, hadiratmu nyata, setiap kami bagi ini. Mari nikmati hadiratnya. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Hadiratmu memanuhi ku Dengan sekenap hati gitu Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemulia Hadiratmu ya Tuhan Hadiratmu memanuhi ku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiratmu memanuhi ku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Bapak sebelum kami memulai segala aktivitas Kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Yang akan memberikan kami kekuatan dan tuntunan Bagi langkah hidup kami Berbicara bagi kami hari ini Buka mata rohani kami Agar kami bisa melihat rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa mengucap syukur Haleluya Amin Iya shalom sodara Saya percaya kita semua Terus mengharapkan tuntunan Tuhan hari-hari ini Lewat kebenaran firmannya Karena hanya firman Tuhan lah Yang dapat memberikan kita Kepekaan di hari-hari ini Untuk melakukan apa yang Tuhan mau Baik firman Tuhan hari ini Saya ambil dari Injil Matius Injil Matius pasal yang ke-6 Injil Matius pasal yang ke-6 Dan saya ambil dari ayatnya yang ke-23 Ayat yang ke-22 Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-22 Firman Tuhan berkata begini Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu 23 Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika gelap Jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Sekali lagi saya bacakan Injil Matius 6 ayat 21-23 Ayat maaf Injil Matius 6 ayat 22-23 Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Saudara Firman ini berkata mata ini adalah pelita tubuh Ya kita kemana-mana kita mau berjalan Kita mau menuju kemanapun Itu kita membutuhkan mata Kenapa ayat ini berkata mata adalah pelita tubuh Ya karena tubuh ini mau ngapain aja Itu matalah yang menentukan Ya makanya dikatakan mata itu adalah pelita tubuh Ya dan jika matamu baik maka teranglah seluruh tubuhmu Ya saya percaya Tuhan Yesus itu selalu berbicara dengan perumpamaan Ya Yesus disini sedang berbicara tentang mata Itu tentang mata rohani kita saudara Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Mata rohani itu adalah salah satu cara Untuk kita melihat perkara-perkara rohani Yang Tuhan sediakan buat kita Ya dan mata rohani itu hanya bisa terang Saat iman kita itu di dalam Tuhan juga Ya bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan Ya Yesus berkata mata adalah pelita tubuh Ya jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Ada begitu banyak orang Kristen yang dalam hidupnya itu Salah terus mengambil langkah Salah terus berjalan Ini diakibatkan kenapa? Karena matanya itu Mata rohaninya itu tidak bisa melihat rencana Tuhan Jika matamu baik maka teranglah seluruh tubuhmu Ya mengapa sering orang itu salah mengambil keputusan Salah mengambil langkah Ada begitu banyak orang yang salah menikah Ada begitu banyak orang yang salah di dalam memilih tujuan hidup Sehingga hidup mereka itu tidak karu-karuan Untuk bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita Tidak ada cara lain selain kita hanya memandangnya lewat mata rohani Jika mata rohani kita itu gelap Maka kita tidak akan pernah bisa melihat rencana Tuhan Ketika saya belum bertobat mata rohani saya sama sekali tertutup Ya justru hal-hal yang jelek itu bagi saya itu baik Kenapa? Karena mata rohani saya tidak melihat Hal-hal yang bagi dunia ini baik bagi saya itu baik dulu Tapi ketika saya bertobat menerima Yesus Mata rohani saya dicelikan Sehingga saya bisa melihat Seperti Rasul Paulus berkata Apa yang dulu merupakan keuntungan Sekarang aku anggap rugi Kenapa? Karena mata rohaniku telah dicelikan oleh Kristus Orang yang mata rohaninya sudah dicelikan oleh Tuhan Dia itu bisa melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan buat Sehingga perkara-perkara yang baik bagi dunia ini tidak lagi baik menurut kita Hal-hal yang dibanggakan oleh orang dunia itu Bagi kita itu bukan lagi hal-hal yang membanggakan Ya kalau dulu orang bangga dengan harta Orang bangga dengan ini ya Dulu kita juga banggakan hal itu Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan Maka semua itu tidak menjadi kebanggaan lagi Apa yang menjadi kebanggaan kita adalah Tuhan Ada begitu banyak orang salah jalan Salah pilih pasangan hidup Salah bekerja Salah menentukan jodoh Salah menentukan ini dan itu Kenapa? Karena mata rohaninya mereka itu belum dicelikan Yesus berkata mata itu pelita tubuh Ya bagaimana cara kita memandang ya Tuhan berkata Jika matamu itu jahat maka gelaplah seluruh tubuhmu Ya tetapi jika matamu itu baik maka teranglah seluruh tubuhmu Ya ini berbicara tentang cara pandang kita Bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini Itu akan sangat menentukan kemana arah hidup kita akan dibawa Kalau kita memandang dunia ini adalah harta materialistis Kalau kita memandang dunia ini adalah dari sisi kedagingan kita Maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan memiliki apa yang dunia tawarkan Makanya tidak banyak, tidak sedikit orang yang akhirnya rela meninggalkan iman kepercayaannya pada Kristus Hanya karena mendapat tawaran dunia, kekayaan, uang Tidak sedikit orang yang akhirnya menjual diri Tidak sedikit orang yang menjadi simpanan Kenapa? Karena cara pandang mereka Mata rohani mereka itu tertutup Mereka pikir dengan mereka punya rumah, punya mobil, punya segala kemewahan Itu adalah kesuksesan bagi dunia ini Padahal mereka lupa bahwa apa yang dipandang dunia itu baik Dipandang Tuhan itu tidak baik Kita perlu meminta kepada Tuhan untuk mencelikan mata rohani kita Agar kita bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan Bahkan seorang yang sudah dipulihkan hidupnya Yang mata rohaninya sudah dicelikan Dia bahkan bisa melihat penderitaannya itu adalah sebuah kebahagiaan Ya kita hanya bisa melihat cara pandang dalam hidup ini dengan cara pandangnya Tuhan Hanya ketika mata rohani kita sudah dicelikan Ya makanya Alkitab bilang ya berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Kita tidak akan mungkin bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda Selama mata kita, mata iman, mata rohani kita belum dicelikan oleh Tuhan Orang yang sungguh-sungguh sudah dicelikan mata rohaninya Bahkan penderitaannya pun dapat dianggap sebuah kebahagiaan Karena dia bisa melihat jauh di depan apa yang sedang Tuhan sediakan bagi dia Sangat penting dan sangat perlu bagi kita Untuk memiliki mata iman, mata rohani yang baik Kenapa? Karena mata itu adalah pelita tubuh Ya jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat maka gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu Kalau mata yang adalah terang saja sudah jahat Ya padahal dia harusnya berfungsi sebagai penerang jalan kita Sudah jahat Ya jadi betapa gelapnya segala yang gelap dalam hidup kita Saudara Tuhan itu sudah menyediakan jalan dan rencananya Bagi setiap kita yang percaya Tapi kita hanya bisa melihat jalan Tuhan dan kehendak Tuhan Dan rencana Tuhan itu hanya ketika mata rohani kita sudah dicelikan Mari kita hari-hari ini terus meminta pada Tuhan Mari kita banyak bergaul dengan firman Tuhan Bagaimana agar mata rohani kita dibukakan Yang pertama mintalah pada Tuhan agar mata iman kita dicelikan Yang kedua banyaklah bergaul dengan firman Tuhan Banyak baca Alkitab kenapa lambat laun Firman itu akan mulai mengubah cara pandang kita Firman itu akan mulai membuka mata rohani kita Ya agar kita ini bisa melihat perkara-perkara apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita Kita perlu memiliki cara pandang yang benar Kita perlu memiliki mata iman di dalam hidup ini Agar kita dapat melihat perkara Tuhan sediakan bagi kita Bahkan ketika kita sedang ada dalam penderitaan Kita bisa melihat itu sebagai satu kebahagiaan Kalau mata rohani atau mata iman kita itu sudah dicelikan oleh Tuhan Karena itu saudara Ya biarlah kita hari-hari ini mau terus setia Biarlah kita hari-hari ini mau terus mengejar Tuhan Biarlah kita hari-hari ini mau terus mengejar perkenanan Tuhan Agar kita ini bisa melakukan dan bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita Agar kita bisa mencapai rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita Hanya ketika mata iman kita dicelikan Ingat mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik maka teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat maka gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Kita mau minta Tuhan singkapkan dengan mata rohani kita Agar kita dapat melihat semua hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita Mari kita renungkan firman ini saudara Terima kasih Tuhan Engkau lah yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami Engkau lah yang sanggup membawa kami kepada rencanamu yang sempurna Bukakan mata iman, mata rohani kami untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kami Kami tidak ingin salah langkah dalam hidup ini Kami mau dicelikan mata kami Mataku tertuju padamu Seknap hidup kami Tuhan Seknap hidupku Ku serahkan padamu Ku serahkan padamu Bimbing aku Bimbing aku Masuk rencanamu Masuk rencanamu Untuk membesarkan Untuk membesarkan Kerajaanmu Tuhan Kerajaanmu Katakan dengan imanku Katakan dengan imanku Mau mengikuti Mengikuti Kehendakmu Kehendakmu Ya Bapak Kami mau selalu Ku mau selalu Menyenangkan Menyenangkan Hatimu Ku mau mengikuti Ku mau mengikuti Ku mau mengikuti Kehendakmu Ya Bapak Ku mau selalu Menyenangkan Menyenangkan Hatimu Biar mata kami Terus tertuju Kepadamu Engkau yang mencelikan Mata rohani kami Tuhan Engkau yang membukakan Mata kami Agar bisa melihat Rencanamu Kami mau Kami rindu Tuhan Terus memandang Kepada rencana Tuhan Tersidup kami Supaya kami tidak Salah melangkah Berkati setiap mereka Yang setia Bangun di pagi hari Mencari engkau Mencari Hadiratmu Bapak Berkati Tuhan Berkati Hari ini Menjadi hari yang penuh Damai sejahtera Sukacita bagi kami Bahkan Tuhan Menjawab Siap doa permohonan kami Diberkati mereka Yang hari ini Bekerja Tuhan Di dalam rumah Di luar rumah Bahkan di luar kota Penyertaan Tuhan Sempurna Diberkati yang bersekolah Yang kuliah Diberkati Apapun yang kami lakukan Dengan tangan kami hari ini Tuhan buat itu berhasil Berkati mereka Yang berulang tahun Pada hari ini Umur panjang Di tangan kanan Kekayaan hormat Di tangan kiri Biarlah hidup kami Terus ada dalam Perkenananmu Ya Bapak Terus juga memberkati Siap mereka yang sakit Disembuhkan dalam nama Yesus Yang memiliki beban Persoalan yang berat Tuhan pulihkan dalam Nama Yesus Biar hari ini Menjadi hari penuh Damai sejahtera Kami perkatakan Kami sehat Kami perkatakan Kami bersuka cita Kami perkatakan Segala masalah kami Kami taklukkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami akan melihat Tangan Tuhan Bekerja di hidup kami Kami akan melihat Mujisa Tuhan Terjadi di hidup kami Terima kasih Bapak Berkati bangsa Berkati bangsa Berkati bangsa Dalam keamanan Ketentraman Bapak Presiden Jokowi Wakilnya seluruh jajaran kabinet Yang ada Tuhan menyertai Bangsa kami Terima kasih Buat segala anugren Terbaik hari ini Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada Dalam kerajaan sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampuni kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah pada kami Jangan lembawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskan kami Daripada yang jahat Karena engkau yang Punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati Dan tanganmu Terimalah berkat Dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Krisus Penyertaan Allah Rol kudus Menyertai hidupmu Mulai hari ini Bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang Menjemput kita Namamu tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang Percaya diberkati Kita akan bersama Amen Shalom Dan selamat pagi Tuhan memberkati Selalu terjadi Setiap hari Selalu terjadi Setiap hari Selalu terjadi Mujisanmu Mujisanmu Masih terjadi Mujisanmu Mujisanmu Masih terjadi Kau Allah Mujisanmu Yang tak pernah berubah Dulu Sekarang Sampai selama-lamanya Terima kasih